Nama saya Ismu Chandra Kurniawati, saya bekerja sebagai seorang psikolog klinis. Masa pandemi ini bukanlah masa yang mudah bagi kita semua. Orang dewasa, anak-anak, laki-laki maupun perempuan, kita semua mengalami dampak dari masa pandemi ini. Kita semua seolah dipaksa untuk beradaptasi dengan cepat untuk melindungi diri dari bahaya penularan penyakit COVID. Kita semua mengalami beragam emosi. Di awal pandemi, kita merasakan takut tertular. Kita juga cemas kalau orang terdekat maupun keluarga kita mengalami penyakit ini. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan kita semakin kompleks. Kita mulai khawatir dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu dan juga membayangkan masa depan yang sampai saat ini tidak jelas. Kita semua juga mengalami frustasi karena seolah terkurung di dalam rumah dengan kompleksitas keadaan kita masing-masing. Sebenarnya, semua emosi ini adalah emosi yang wajar. It's a normal reaction in abnormal situation. Namun, ketika kita tidak mengelolanya dengan baik, intensitasnya bisa membesar dengan durasi waktu yang panjang. Ini semua akan berdampak buruk pada kesehatan kita. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental di masa pandemi dan juga bagaimana cara kita mengelolanya. Kita tidak dapat memisahkan kesehatan mental dari kesehatan fisik. Karena sebenarnya, kondisi mental maupun fisik kita itu selalu saling mempengaruhi dan bekerjasama untuk membantu kita mencapai titik keseimbangan atau yang kita kenal sebagai keadaan yang sehat. Pada saat terjadi perubahan di luar kondisi kita, fisik kita akan menerima semua informasi itu. Kemudian, informasi itu akan diolah oleh mental kita, sehingga kita bisa menentukan perilaku yang tepat dan adaptif untuk menanggapi perubahan itu. Sebagai contoh, pada saat kondisi COVID-19 mulai muncul, kita semua mendengar bagaimana ada banyak sekali korban berjatuhan. Itu membuat kita menjadi waspada, sehingga kita melakukan berbagai macam protokol kesehatan untuk melindungi diri kita sendiri. Ini adalah contoh, ketika pikiran maupun emosi kita berada pada intensitas yang tepat, ini akan membantu kita melakukan tindakan yang sesuai dan adaptif terhadap perubahan. Namun, ketika intensitasnya terlalu besar ataupun terjadi dalam durasi waktu yang jauh lebih panjang, ini akan berdampak buruk pada kesehatan kita. Kita bisa mengalami berbagai macam gangguan, baik itu pola tidur, pola makan, pola aktivitas, maupun dalam bentuk pola relasi. Bisa jadi, defisit, ataupun berlebihan. Misalnya, kita jadi tidur terlalu lama, atau bahkan kita kesulitan untuk tidur. Ketika kita mengalami gejala-gejala itu, itu menunjukkan bahwa kondisi kita sedang tidak seimbang atau kita tidak sehat. Yang kedua, kita perlu secara sadar membuat perubahan pada jadwal rutinitas yang baru. Kondisi sebelum pandemi tentu berbeda dengan kondisi saat ini. Artinya, kita perlu beradaptasi dengan melakukan perubahan. Kita dapat menambahkan berbagai aktivitas positif yang baru di masa saat ini. Misalnya, dengan berolahraga atau melakukan hobi. Prinsip lain yang dapat kita gunakan untuk mengelola kesehatan di masa pandemi adalah, kita perlu mengizinkan apapun yang masuk ke tubuh kita untuk memiliki saluran keluar yang adaptif. Sebagai contoh, saat kita menarik nafas, kita perlu melepaskan nafas. Saat kita makan, kita juga perlu membuang sisa-sisa makanan yang sudah diolah oleh tubuh. Begitu juga yang terjadi dengan emosi kita. Kita perlu mengizinkan emosi yang masuk ke tubuh kita untuk keluar dengan cara ekspresi emosi yang adaptif. Apapun boleh dilakukan, asalkan prinsipnya tetap mengikuti menjaga diri sendiri, menjaga orang lain, dan juga menjaga lingkungan. Misalnya, kita dapat mengekspresikan emosi kita melalui gerakan, melalui karya tulis maupun gambar, melalui pengaturan nafas maupun menikmati hening. Menahan emosi ataupun mengalihkannya hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain itu, kita juga perlu mengenali kebutuhan di balik emosi kita. Misalnya, saat kita takut, sebenarnya di balik emosi itu ada kebutuhan kita untuk melindungi diri kita dari bahaya. Emosi adalah pesan. Mengenali pesan itu dengan baik membantu kita mengenali diri kita sendiri, sekaligus akan membantu kita untuk bertanggung jawab, melakukan pemenuhan kebutuhan dengan cara-cara yang kreatif. Ada hal-hal yang memang berada di luar kendali kita. Salah satunya adalah pandemi ini. Hidup memang selalu menyajikan ketidakpastian dan perubahan. Tanggung jawab kita adalah mengelola diri kita, salah satunya dengan mengelola kesehatan mental kita. Pertama-tama, kita perlu berlatih, mengakui, mengenali, dan mengekspresikan emosi kita dengan cara yang lebih sehat. Yang kedua, kita perlu mengenali dan mengelola asupan pikiran kita dengan cara membangun kebiasaan yang lebih positif. Yang ketiga, rayakanlah kapasitas kita untuk merasakan emosi sebagai manusia. Dengan mengenali pesan dibalik semua emosi itu, kita akan menjadi pribadi yang lebih sehat. Apakah dengan demikian, kita tidak akan lagi mengalami hal-hal yang buruk? Belum tentu. Fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan. Percayalah, kita akan bisa melampaui hal-hal yang buruk ini sembari kita bertumbuh menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton!